Halo guys, selamat datang kembali di channel Mas Car Di video kali ini saya akan membagikan trik terbaru Whatsapp yang dimana kita bisa menyimpan status Whatsapp temen baik itu status foto maupun status video seperti yang kita ketahui bahwa status yang berupa foto maupun video berjalan hanya bisa dilihat sekilas dan ini merupakan kekurangan karena kita tidak dapat menyimpan atau mendownload status Whatsapp tersebut namun kalian tidak perlu khawatir dengan trik dalam video ini tentu kalian akan dapat menyimpan status temen baik berupa status foto maupun status video di Whatsapp namun sebelum saya lanjut ke videonya bantu channel ini dengan cara klik tombol subscribe atau berlangganan agar channel ini tetap bisa memberikan manfaat buat semua orang dan jangan lupa untuk share jika video ini bermanfaat oke terima kasih langsung saja kita ke videonya oke sob disini kita tidak menggunakan aplikasi tambahan melainkan kita menggunakan aplikasi FM Whatsapp yang dimana aplikasi FM Whatsapp ini serupa dengan aplikasi Whatsapp biasanya guys nah untuk aplikasinya silakan teman-teman bisa download di deskripsi bawah video ini nah setelah kalian berhasil mendownload langsung saja kita buka aplikasi FM Whatsapp nah tampilan awalnya seperti pada Whatsapp biasanya dan untuk menyimpan status teman kita di Whatsapp langsung saja kita buka status nah pada bagian ini pastinya akan ada status teman kita baik itu status foto maupun status video di Whatsapp dan untuk menyimpannya kalian tinggal klik salah satu foto yang akan kalian simpan nah bisa kalian lihat pada bagian bawah ini akan terdapat tanda panah ke bawah ini guys tanda ini bertujuan untuk menyimpan atau mendownload status Whatsapp teman kita guys nah selanjutnya kalian tinggal klik tanda panah ke bawah ini maka status foto maupun status video teman kita di Whatsapp akan secara otomatis tersimpan di penyimpanan perangkat seluler kita dan selanjutnya kita buka di penyimpanan perangkat seluler kita guys dan ini dia status foto teman kita yang sudah kita download secara otomatis tersimpan di penyimpanan perangkat seluler kita guys nah oke begitulah cara menyimpan status teman kita baik itu status foto maupun status video oke sekian video saya kali ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk like dan jangan lupa subscribe sampai berjumpa di video saya selanjutnya don't forget to always be happy jangan lupa untuk selalu bahagia thanks for watching and see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati